Halo sahabat Komsos Setana Air, jumpa lagi bersama kami Komsos Paroki Santo Yasefakfak dalam acara Bincang Singkat Sahabat Komsos. Di sore hari ini kita kedatangan seorang tamu, orang muda katolik yang berprofesi sebagai dokter. Untuk tidak penasaran, mari kita sapang. Selamat sore dok. Selamat sore kak. Apa kabar sore ini? Baik. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Lancar-lancar kak? Lancar begitu. Saya mau nanya nih dok, pilihan untuk memilih menjadi seorang dokter, ini memang merupakan cita-cita sedari masih kecil atau mungkin karena faktor-faktor lainnya? Seperti dorongan dari keluarga atau mungkin dari lingkungan sekitar. Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit. Baik, terima kasih Pak Kaveni. Untuk motivasi atau dorongan itu, yang pertama itu terlahir dari diri sendiri. Yang kedua memang ada dorongan, motivasi dari orang tua. Yang mana memang cita-cita menjadi dokter ini semasa dari pendidikan, dari SMP mulainya. Dari SMP sampai SMA. Ketika waktu TK, waktu SD memang pemikirannya masih terlalu kanak-kanak. Jadi belum ada yang mengarah ke pemahaman-pemahaman atau pemengertian cita-cita yang lebih yakin, yang lebih serius. Tapi ketika beranjak ke SMP, ke SMA, cita-cita menjadi dokter itu sudah mulai lebih serius. Terus ditambah juga dengan motivasi dan dorongan daripada orang tua, keluarga, seperti itu, Kak. Berarti ini harus saling mendukung ya, antara cita-cita pribadi dan juga dukungan dari keluarga tentunya. Selain itu, kan kita tahu nih, untuk menjadi seorang dokter itu kan tidak mudah. Tidak mudah selain banyak tantangannya, lika-likunya, pasti juga kan ada suka dan dukanya. Saya jadi penasaran nih, pengen tahu suka duka menjadi seorang dokter itu apa sih? Oke, baik. Jadi suka duka yang saya alami, yang menjadi pengalaman saya semasa pendidikan menjadi dokter. Yang pertama mungkin kadang-kadang dari segi finansial seperti itu. Karena di dalam keluarga kebetulan saya juga berasal dari empat beradik kakak, saya anak yang pertama. Yang mana otomatis kebutuhan dari keluarga itu bukan hanya mengarah kepada saya saja. Tetapi juga kepada adik yang nomor dua, nomor tiga, keempat dan juga kebutuhan yang lainnya. Dan mana kita juga tahu kalau untuk bidang pendidikan kedokteran ini sangat-sangat banyak membutuhkan biaya seperti itu kak. Jadi kadang-kadang suka dukanya seperti itu sih, jadi ada bahan atau buku atau hal-hal yang harus dipakai untuk belajar, tiba-tiba diumumkan dari kampus atau memang tiba-tiba harus dibutuhkan untuk misalnya praktek dan lain sebagainya, dan tidak membutuhkan uang yang hanya sedikit. Nah di situ kadang-kadang meminta kepada orang tua jadi terasa seperti berat gitu. Nah yang terus yang kedua mungkin pengalaman suka duka juga selama masa pendidikan itu, karena kan saya merantau kemarin saya kuliahnya kebetulan di Medan, yang benar-benar jauh sekali dari fakpak sampai ke Medan, jarang pulang juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dalam situasi dan kondisi orang tua lagi sakit, atau misalnya ada hal apapun yang tidak kita harapkan terjadi di dalam keluarga, terus akhirnya kita ketahui hal tersebut, walaupun memang dari pihak orang tua keluarga juga kadang-kadang menutupi hal-hal yang sebaiknya untuk tidak kami ketahui, karena mereka juga pasti berpikir akan mengganggu proses belajar-belajar kami. Cuma kadang-kadang hal-hal yang kami ketahui seperti keadaan kesehatan orang tua, nah itu juga membuat kami terkadang menjadi terganggu konsentrasi dalam belajar. Bagaimanapun kan tidak ada anak yang bisa nyaman, ataupun bisa tenang hatinya ketika orang tua dalam keadaan sakit, ataupun misalnya dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Nah, terus kalau misalnya suka, pengalaman suka di dalam pendidikan, semasa pendidikan, yang pertama karena saya merantau, jadi di sana banyak menemukan teman-teman yang baru, dunia yang baru, wawasan dan pengetahuan juga jauh lebih baru, lebih meningkat, begitu. Jadi ya kita banyak menemukan hal-hal dan banyak mempelajari hal-hal baru di sana, begitu. Selanjutnya untuk mungkin pengalaman suka yang berikutnya, kebetulan karena dari segi suku mama saya dari Maluku Tenggara, Bapak dari Sumatera Utara, jadi ketika saya kuliah di Medan yang di mana latar belakangnya itu daerah atau kampung halaman Bapak saya, saya jadi banyak mengenal keluarga yang selama ini mungkin dari sejak lahir saya belum pernah bertemu, selanjutnya dari segi adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya, yang awalnya mungkin saya tidak tahu tentang suku atau adat istiadat itu, jadi saya jadi banyak belajar di sana, begitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Kak. Itu kan suka duka selama masa pendidikannya, kalau untuk selama berkarir di RSUD Fakfak, atau mungkin sebelumnya pernah praktek, atau mungkin sempat bekerja di Medan ya. Jadi setelah lulus, setelah lulus itu pada saat bekerja. Suka duka mungkin berhadapan dengan pasien yang galak, atau mungkin pasien yang rewel. Mungkin bisa diceritakan. Baik, suka dukanya. Kebetulan mungkin di sini saya bisa menceritakan secara singkat. Ketika lulus, saya sempat bekerja di Medan kurang lebih 1-2 tahun ya saya lupa. Di sana untuk suka dukanya sih, pertama sukanya karena pengalaman dari segi suka ya, Kak. Itu karena di situ ketika lulus dari pendidikan, sudah mulai awal bekerja, jadi mulai merasakan, wah, apa yang selama ini menjadi cita-cita, apa yang selama ini didoakan, akhirnya benar-benar jadi nyata, jadi bisa melayani banyak orang, begitu. Mungkin dukanya banyak tantangan-tantangan baru yang selama pendidikan belum saya alami, tetapi ketika ada masuk dalam bidang pekerjaan, yang langsung turun lapangan, melayani banyak orang dengan berbagai-banyak macam karakter, di situ banyak menemukan hal-hal pelajaran-pelajaran, tantangan-tantangan baru, terlebihkan kalau misalnya selama pendidikan terlebih koas, kita sudah mulai menangani pasien, tetapi belum mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh, karena masih di situ ada dokter umum, masih ada dokter spesialis, dan kami hanya sebatas belajar, jadi masih belum punya tanggung jawab yang penuh kepada pasien. Tetapi ketika sudah masuk dalam dunia pekerjaan, di situ kita baru mulai merasakan rasa tanggung jawab terhadap seorang yang benar-benar lagi sakit, begitu. Jadi ya benar-benar banyak belajar juga. Nah, selanjutnya setelah dari Medan, saya sempat satu tahun di daerah Tangerang kerjanya Kak. Nah, di daerah Banten tepatnya. Di sana juga namanya dari daerah Medan yang kerasnya luar biasa, terus balik lagi ke daerah Banten yang notabene orang-orangnya di sana dari cara berbicara juga sangat jauh berbeda dari tempat saya sebelumnya. Jadi banyak juga hal-hal yang membuat saya jadinya berbaur, apa namanya ya, belajar untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda dari tempat saya sebelumnya. Nah, setelah dari Banten, kebetulan pada Januari 2020 itu ada kedukaan di dalam keluarga di mana Bapak saya terpanggil ke pangkuan Tuhan ketika bulan Januari 2020 kemarin. Jadi, ketika di situ Mama juga kondisinya sudah sendiri, ditemani dengan dua orang adik. Jadi, Mama juga sempat mengajak balik lagi ke Fafaf. Nah, kebetulan memang saya juga merasa rindu ya, karena sudah berapa tahun jauh dari orang tua, jauh dari adik-adik. Jadi, saya balik lagi. Nah, untuk suka duka kerja di Fafaf itu sendiri, mungkin karakter-karakternya berbeda lagi dari tempat-tempat saya sebelumnya. Nah, yang mana kadang-kadang di daerah-daerah yang terpencil gitu ya, masyarakatnya itu masih belum terlalu mempercayai pengobatan-pengobatan secara medis. Ya, jadi mungkin tingkat kesulitannya di situ. Terus, untuk sukanya sih, karena sudah satu kota, sudah pulang kampung, sudah bertemu dengan Mama, adik-adik, keluarga besar yang ada di Fafaf, yang mungkin berapa tahun ini sudah lama tidak bertemu, jadi bisa setiap hari berjumpa juga bisa. Nah, cuma ada satu rasa kesedihan ketika balik lagi ke Fafaf, karena mungkin ini tadi pertanyaan yang pertama, cuma saya lupa, bukan lupa, maksudnya saya ini, motivasi, salah satu motivasi dorongan yang membuat saya akhirnya ada kemauan untuk menjadi seorang dokter, itu selain dari dorongan diri sendiri, dari keluarga, itu juga sebenarnya dari kondisi kesehatan orang tua. Jadi, bapak saya itu dari saya masih SD, sudah kena diabetes mellitus, jadi ketika balik lagi ke Fafaf, semuanya sudah tercapai dari segi cita-cita, apa yang didoakan juga sudah tercapai, balik lagi yang tujuannya, cita-citanya, apa yang didoakan untuk bisa merawat orang tua, itu tidak sempat dikabulkan Tuhan. Itu sih yang jadinya buat sedih. Selain itu, dokter ini kan selain mengabdi di RS UDI Kabupaten Fafaf, juga kan buka praktek. Nah, ini terkait karya dan pelayanan. Dengan tingkat kesibukan yang seperti itu, tetapi masih meluangkan waktu untuk tergabung di dalam tim kesehatan TPWC Kabupaten Fafaf. Itu gimana tuh dok, nyuri-nyuri waktunya biar bisa, istilahnya semuanya berjalan, beriringan itu loh. Baik Kak Feni, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya untuk praktek itu kan setiap sore, setiap hari memang. Sedangkan kalau misalnya jadwal di rumah sakit itu dibagi-bagi juga dengan teman-teman yang lain, jadi tidak yang setiap hari juga masuk rumah sakit, demikian. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan di tim kesehatan, dan Katolisi TPWF Fafaf itu, untuk saat ini yang masih berjalan itu adalah kegiatan rutinnya. Jadi, ibadah bulanan sekali sebulan. Tetapi kalau untuk program-program kerjanya itu memang untuk saat ini masih dipersiapkan, belum dijalankan. Jadi, untuk membagi waktu juga puji Tuhannya masih bisa untuk disetarakan sama yang lain. Begitu Kak. Tapi ngomong-ngomong, saya penasaran nih Dok. Dokter Heti ini kan identik kemana-mana selalu menggunakan rosario. Sebenarnya motivasinya apa sih? Dengan kalau kita lihat untuk kalangan muda kita di saat ini kan ciri khas kita sebagai orang Katolik itu pasti rosario ya. Tapi kan sudah banyak, sudah banyak yang mulai meninggalkan, meninggalkan itu. Paling mungkin digunakan pada saat bulan rosario atau mungkin bulan Maria. Ini kalau buat Dokter Heti sendiri motivasinya apa nih? Selalu menggunakan rosario? Baik, terima kasih Kak Feni. Kalau untuk motivasi saya sendiri menggunakan rosario, kadang-kadang juga memang dipertanyakan juga sama teman-teman bahkan ada juga pro dan kontra. Ketika saya menggunakan rosario, apalagi biasanya kan kalau orang-orang masukkan ke dalam baju, saya malah keluarin di luar baju. Nah yang pertama selain aksesoris, yang mana saya juga bangga terhadap kepercayaan saya, iman saya. Tetapi saya juga ingin secara tidak langsung saya bangga karena dengan tuntunan doa rosario, doa koronka lewat butiran-butiran ini, apa yang menjadi doa saya selama ini juga diberkati Tuhan. Jadi baik selanjutnya untuk saya juga pengen ngajak teman-teman konsos dan muda-mudi setanah air untuk kita jangan malu untuk menunjukkan identitas kita sebagai umat Katolik. Ya sebenarnya kita cukup bangga karena dimana ajaran-ajaran agama Katolik itu kaya sekali akan doa-doa, ajaran-ajaran gitu, yang sangat membantu keimanan kita sebagai umat Katolik. dimana banyak sekali doa-doa seperti devosi-devosi, doa-doa koronka, doa rosario gitu. Jadi banyak sekali doa-doa, ajaran-ajaran agama Katolik di dalam gereja Katolik yang betul-betul bisa membangun keimanan kita. Jadi dengan menggunakan rosario ini juga kita sebenarnya tidak untuk menunjukkan keimanan, kesucian dan kemurnian diri kita, tetapi kita bangga untuk mewartakan bahwa kuasa doa itu sungguh luar biasa lewat pengalaman-pengalaman kita pribadi. Saya yakin bukan hanya saya saja yang mengalami pengalaman-pengalaman iman ya berdasarkan doa gitu. Tapi saya juga yakin mungkin kafe ini juga bahkan teman-teman komsos dan muda-mudi Katolik setan air juga pasti mengalami, pernah mengalami kekuatan doa. Di kesempatan ini juga mungkin dokter bisa membagikan sedikit semangat, pesan dan motivasi buat rekan-rekan muda Katolik yang mungkin bercita-cita menjadi dokter atau bahkan yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran. Oke baik, terima kasih kafe ini. Untuk sekedar motivasi kepada teman-teman dulu ya yang ingin memasuki dunia kedokteran atau dalam proses-proses masuk dalam pendidikan, yang pertama itu kora et labora itu memang sangat-sangat penting. Selain kita berdoa kita juga berusaha, kita selain berusaha kita juga harus berdoa. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan, doa itu mengubah segala sesuatu. Bahkan saat ini jika teman-teman di luar sana yang masih banyak memiliki kendala-kendala untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, apalagi mau masuk dalam pendidikan kedokteran, tetap harus banyak kuat berdoa. Saya itu banyak juga belajar karena memang untuk memasuki bidang pendidikan kedokteran itu bukan hal yang mudah. Selanjutnya kita tetap mengimani setiap janji-janji Tuhan itu pasti ditepati Tuhan tepat pada waktunya. Dan bahkan kalau misalnya kita saat ini mengubah banyak-banyak kendala atau mungkin hal-hal yang membuat kita terpojok, jangan pernah takut ketika kita mau berdoa, kita mau berusaha, anak-anak Tuhan itu tidak akan menjadi ekor tapi pasti menjadi kepala dibuat Tuhan. Nah selanjutnya untuk teman-teman yang sudah mungkin saat ini menempuh pendidikan, tetap ora et labora juga. Jadi doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Baiklah teman Komsos Setana Air, demikianlah bincang-bincang kami Komsos Paroki Santo Yosef Fakfak. Bersama saya Feni. Dan saya Dr. Heti. Jangan lupa tetap tonton channel Komsos Paroki Santo Yosef Fakfak. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton